Salam sejahtera untuk kita semua, salam, om swastiastu, tamu budaya, salam kebanyakan, salam resisi. Yang kami hormati, Bapak Direktur, tiga-tiga nangat ini, Bapak Direktur, tiga-tiga nangat ini, Bapak Romo H.R. Muhammad S.A.P.I. S.H.M. Kemudian yang kami hormati, yang mewakili Bapak Diljen B. Sukai Kementerian Keuangan, diwakili oleh Bapak Agung D. Medolo, kemudian dari Bapak Direktur Narkotika Jaksa Nangun N.I. yang diwakili oleh Bapak Ujodo Wajuditorum S.A. dan bergabungkan dari Jaksa Penhukung, serta kedua RASM antara Bapak TNJ Mbak Kestepen Utama ini. Tentu juga yang kami hormati dan banggakan, bergabungkan media. Hari ini dilakukan preskon oleh Direkturat Tidak Perdana Narkoba Baris Kepulmi. Namun, spesial khusus hari ini dihadiri kami kita dari DPR ini, yaitu dari Komisi 3. Sebelum perlaksanaan prosesan tadi, Bapak-Bapak kita dari Komisi 3 telah melihat bagaimana proses pengawasannya itu dijelaskan oleh Bapak Direktur Tidak Perdana Narkoba dan Bapak Wadir. Bagaimana proses pengawasan penyimpanan, pengadministrasian juga meneluarkan dan sampai proses pemerintahan perambut ini tersebut. Nah, barangkali nanti lebih detil Bapak Direktur akan menjelaskan hal tersebut. Baik, kita untuk menilikan waktu. Kami persilakan Bapak Direktur Tidak Perdana Narkoba Baris Kepulmi, Bapak Wigjen, Krishno Halman Serega menangkut waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Brigjen Ramadhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, nama kodaya sahabat pegatikan. Yang terlambat, Bapak Insinyur Pangeran Karul Khaled MM, selaku Ketua Panjak RUU Amandemen Narkotika. Dan yang terlambat pula Bapak Iwayan Sudirta, SH, selaku anggota KIM Panjak RUU Undang-Undang Narkotika dari Komisi 3 DPR RI. Yang secara khusus, kami undang sebagai tim yang saat ini bertugas menggodoh Undang-Undang Narkotika yang baru. Jadi, penting bagi kami untuk mengajak beliau sehingga beliau mendapatkan gambaran langsung hal apa, bisnis prosesnya, bagaimana pengelolaan barang bukti ini dari mulai penyitaan di lapangan, lalu masuk ke budang, ke storage, bagaimana sistem pengawasannya, dan sampai dengan informusnahan sebagaimana yang siang hari ini kita sama-sama ikuti. Yang saya hormati pula, rekan saya, Pak Robert Mas, Pak Brigjen Romadon, lalu rekan saya dari Kejaksaan Agung, mewakili Direktur Narkotika, Pak yang mewakili Brigjen Bialian Cukai, rekan-rekan wartawan yang saya cintai dan saya banggakan. Siang hari ini kita sekali lagi melakukan pemusnahan barang bukti narkotika sebagai bentuk amanat pasal 91 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana penyidik wajib memusnahkan barang bukti narkotika setelah mendapat penatapan dari Kepala Kejaksaan Agri setempat. Nah, di depan kita terdapat 29.707 gram atau 29,7 kilogram narkotika jenis sabuk atau mefambetamin yang mana ini merupakan pengungkapan kasus 4 kasus dan 2 diantaranya merupakan hasil kerjasama dengan kantor 4 kami rekan-rekan dari Bia dan Cukai Kementerian Keuangan Kepala Keuangan Indonesia. Dari 4 kasus tersebut jumlah tersangka ada 7 orang dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama narkotika jenis sabuk banyak 2 orang 3 orang disita dari tersangka Sampuan Supali alias 2 di TKP Pekan Baru Riau Pekan-Tekan bisa baca di Malam Kestilis nomor B-nya juga pada tanggal 14 September 2022 Yang kedua narkotika jenis sabuk sebanyak 179.000 gram disita dari tersangka patah gila ya ini ada beberapa DPO kami sedang mengejarnya mohon doa kalau nanti dapat kita eksplos lagi ya dan detak di TKP Desa Belang Pulau Riau ini juga merupakan hasil kerjasama dengan B2Time hasil pertama kerjasama yang kedua ini berasal dari jaringan yang sama 10 Oktober 2022 disita sabuk sebanyak 50.000 atau 50 kilogram dari 3 tersangka masing-masing Marjani Muhammad Reza dan Hendra Komeni di Perairan Asia Tamiang ini kerjasama dengan BD Cukai jadi 179.000 dengan 50 penilang ini berasal dari jaringan yang sama kami menetapkan beberapa DPO dan telah menerbitkan red notice jadi kami sangat serius untuk mencari dan terakhir adalah laporan polisi tanggal 28 Oktober 2022 disita 19 1429 gram sabuk dari tersangka Candra Saputra alias Charles di Jalan Balai Kota Medan Sumatera Utara dari total sabuk ulangi dari total barang bukti 269.707 gram dapat diselamatkan jiwa 1.078.828 jiwa dan asumsi bahwa 1 gram sabuk disalahgunakan oleh 4 orang di dalam penilang 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 demikian perselis yang dapat kami sampaikan kami kembali kepada Pak Komadar Terima kasih yang saya hormati di Ketakobah Pak Ketika di Jenderal Risno Pak Ketika di Jenderal Pak Wayang Sudirta saya Ketua Panja Rekesi Amandemen Udang-Udang Lampotika Tadi Tadi saya sebelum turun ke bawah diajak oleh Pak Direktur dan Jenderal melihat Udang Penyimpanan Barang Bukti saya melihat Udang Penyimpanan Barang Bukti Narkobah ini sangat betak sekali dan bagus sistem pengamanannya luar biasa baik di catatan pengambilan penyimpanan dan pengeluaran Barang Bukti ini sangat bagus dan saya berharap ini bisa menjadi contoh jajaran di bawahnya baik Polda maupun Ores jadi ke depan saya berharap Polisian Republik Indonesia bisa bisa melihat Udang Penyimpanan tadi bisa menginstruksikan kepada Polda dan Ores untuk mengikuti apa yang telah dilaksanakan oleh Dil Narkoba kedua saya apresiasi kepada Direkturat Tindak-Tindak Narkoba Polisi Republik Indonesia tadi telah disampaikan oleh Pak Sireger pada bulan September Oktober telah menangkap 179 kilogram tambah 50 kilogram tambah 20 kilogram tambah 20 kilogram yang totalnya kurang lebih hari ini barang bukti yang kita mustahakan kurang lebih 269 kilogram selain itu kami juga apresiasi kemarin Dirtibit Narkoba juga telah membongkar menangkap di Akademen Kasab Langkah Pabrik Sabu Jaringan Iran jadi kita sangat apresiasi dan yang ketiga sedang naik sidik terkait dengan TPPU Narkotika sebesar 54 miliar saya melihat saya melihat rekan-rekan dari Direkturat Tintak Bidadang Narkoba ini kalau berhasil menamankan barang bukti menangkap tersangka ini perjuangannya luar biasa dan mungkin tidak kalah dibandingkan dengan Direkturat lain dan taruhannya nyawa jadi saya mengapresiasi dan memindah kalau memang Direkturat Tintak ini nanti ke depan berhasil menangkap yang lebih besar lagi saya berharap Pak Komi bisa memberikan sebuah penghargaan kepada mereka ini selanjutnya kami menyampaikan bahwa narkotika ini sangat berbahaya dan ini adalah barang-barang sangat merusak baik fisik maupun mental dan kalau Direkturat Direkturat hari ini menghapus menguskakan barang bukti 269,7 kilo gram ini ini tentunya sudah menjadi penetapan dari kajari setempat sebagaimana amanat undang-undang pasal 91 undang-undang nomor 35 2009 dan saya berharap tadi sebagaimana gudang penyimpanan kasus-kasus kasus Sumatera Barat itu tidak akan terurang lagi di depan dan saya menginginkan perhatian pada seluruh kapolder dan kapolres agar betul-betul terkait barang bukti penangkapan narkoba ini bisa diamankan kalau semantai ini pada kolder dan kores penyimpanan barang bukti hasil tangkapan narkoba ini disimpan dalam gudang yang disana juga disimpan barang bukti kejahatan lainnya jadi tidak secara khusus penyimpanan barang bukti narkoba mungkin itu dari saya